Selingkuh 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 merupakan sebuah hubungan yang sangat terlarang untuk dilakukan oleh pasangan. Dalam sebuah hubungan, sangat dibutuhkan komitmen dan rasa percaya dari kedua belah pihak. Sementara selingkuh akan merusak komitmen, rasa percaya serta hubungan itu sendiri. Tidak jarang sepasang kekasih merasa curiga dan khawatir jika pasangannya ternyata sedang selingkuh. Hal ini bisa saja justru memancing pertengkaran akibat pihak lain merasa tidak dipercaya. Maka, sebaiknya sepasang kekasih saling melakukan cara menghilangkan rasa curiga terhadap pasangan demi menjaga kepercayaan satu sama lain. Namun, jika Anda merasakan kecurigaan yang tidak terbendung kepada pasangan Anda, mungkin Anda perlu mengetahui tanda-tanda orang selingkuh dari pasangannya yang mudah terlihat berikut ini, lebih perhatian-perhatian merupakan sifat yang dibutuhkan dalam setiap hubungan. Dengan adanya perhatian, Anda berdua akan merasakan kepedulian satu sama lain yang bisa membuat hati lebih tenang. Perhatian dari pasangan juga bisa membantu Anda untuk lebih terbuka dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Namun, jika perhatian yang diberikan oleh pasangan Anda tampak tidak seperti biasanya, Anda patut untuk curiga. Perhatian yang tidak seperti biasa, contohnya dia menjadi terlalu menginterogasi kemana Anda pergi, sangat ingin tahu apa yang sedang Anda pikirkan, dan lain-lain. Hal ini bisa juga berbentuk sikap terlalu posesif. Jika Anda telah mencoba cara menghilangkan sifat posesif pada pasangan, namun dia masih tidak melakukannya, bisa jadi perhatiannya merupakan manifestasi dari kekhawatirannya ketahuan seringkuh. Memunculkan pertengkaran dengan tiba-tiba seseorang yang sedang selingkuh juga bisa jadi mulai mencari alasan atau cara untuk putus hubungan dengan Anda. Salah satu cara yang dia lakukan adalah mulai mencari masalah dengan Anda. Dia mulai sering memulai pertengkaran yang pada akhirnya tidak ada solusi untuk menyelesaikannya. Dia mencari-cari alasan untuk menyalahkan Anda. Meskipun Anda telah menawarkan solusi atau mengajak berdamai, pertengkaran akan terjadi lagi dan lagi. Hal ini dikarenakan bukan solusi yang dia cari, melainkan kata putus dari mulut Anda. Mulai berandai-andai untuk putus selain mengajak bertengkar dan mencari masalah terus-menerus, si dia mulai berandai-andai untuk putus dengan Anda. Dia mulai menanyakan, bagaimana perasaan Anda jika putus, apa yang akan Anda lakukan jika hubungan berakhir, dan lain sebagainya. Hal ini dia lakukan karena ingin mulai memasukkan ide untuk putus di kepala Anda. Tidak hanya itu, si dia mulai menjadikan putus sebagai senjata saat kalian bertengkar. Dia mulai mengancam atau mudah meminta putus saat menemui suatu masalah dengan Anda. Hal ini dikarenakan dia merasa sudah punya cadangan jika sudah tidak bersama Anda lagi. Sudah pasti, sebaiknya Anda membiarkannya dia pergi daripada tetap bersama seseorang yang tidak mencintai Anda. Tiba-tiba menghilang hal ini cukup mudah dia mati, terlebih jika Anda dan dia sedang menjalani hubungan LDR. Jika biasanya dia selalu menghubungimu setiap hari, lalu tiba-tiba dia hilang bagai ditelan bumi, bisa jadi dia sedang berselingkuh di sana. Memang, bisa saja dia sedang terlilit kesibukan luar biasa sehingga tidak bisa menghubungi Anda. Namun, jika dia tampak santai dan sehenaknya saja menghilang tiba-tiba, maka Anda patut mempertanyakan keseriusannya. Seseorang yang memiliki selingkuhan bisa disebabkan dia melakukan aktivitas yang dilakukan ketika bosan yang dia alami di perantauan. Meski dalam artian negatif, hal inilah yang menjadi alasan mengapa dia tiba-tiba menghilang dari hidup Anda. Untuk mencegahnya, sebaiknya Anda dan pasangan selalu melakukan solusi pacaran jarak jauh agar tidak bosan. Tampak sedang menutupi sesuatu Anda selama ini menjalani hubungan percintaan yang dipenuhi rasa percaya dan saling membutuhkan satu sama lain. Anda dan dia saling menceritakan kegiatan masing-masing serta pikiran dan masalah yang sedang dihadapi. Namun tiba-tiba saja dia seperti menarik diri dan tampak sedang menutupi sesuatu. Memang, belum tentu hal ini merupakan ciri-ciri pria selingkuh. Bisa saja dia sedang memiliki masalah berat yang sulit untuk diceritakan pada Anda. Namun, sebaiknya Anda mulai mengoyak informasi darinya perlahan-lahan dan amati gerak geriknya. Ikutilah naluri Anda. Biasanya, Anda akan merasakan jika ada hal yang aneh terjadi pada pasangan Anda. Penuh curiga pada Anda jika si dia menjadi sangat mencuriga Anda tanpa alasan yang jelas, bisa jadi ini merupakan tanda-tanda dia sedang selingkuh. Dia merasa bersalah dengan perselingkuhan yang dia lakukan namun justru melempar rasa bersalah itu kepada Anda. Dia merasa bahwa bisa saja Anda selingkuh dari dirinya, akibat dia sendiri yang melakukan hal salah itu. Jika hal ini terjadi, sebaiknya Anda berbicara serius dengan pasangan Anda. Terkadang penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga maupun pacaran justru dari permasalahan dalam hubungan itu sendiri. Ketahuilah alasan wanita selingkuh sebagai bahan introspeksi diri Anda dan pasangan. Bersikap defensif dia menjadi mudah tersinggung dan emosional, bahkan terhadap masalah-masalah kecil. Hal ini merupakan bentuk rasa ketakutannya akibat selingkuh bagi wanita, sehingga dia justru memunculkan sikap defensif demi melindungi rahasianya. Jika Anda melihat pasangan Anda terlalu emosional, Anda bisa memintanya untuk mencoba cara mengendalikan diri dari emosi atau cara menghilangkan sifat egois yang membuat pikiran menjadi keruh. Ajak dia untuk melakukan cara menghilangkan rasa marah dan berpikir lebih jernih dalam menyelesaikan masalah. Namun, jika hal ini terjadi berulang kali, silakan curiga bahwa sedang ada sesuatu yang sedang dia tutupi. Tiba-tiba berubah penampilan merupakan hal yang normal jika seseorang ingin melakukan cara mengubah penampilan menjadi lebih baik atau cara berpenampilan menarik setiap hari. Namun, jika si dia berubah penampilan secara drastis dalam waktu singkat, Anda boleh bertanya-tanya ada apa gerangan yang menyebabkannya berubah? Bila dia pulang ke rumah dengan aroma parfum berbeda, misalnya, atau dia tampak sangat rapi, Anda boleh curiga, siapa gerangan yang dia temui sebelum dia pulang ke rumah? Salah satu tanda-tanda pria selingkuh dari pasangannya adalah dia menjadi sangat memperhatikan penampilan, seperti saat dia masih single dahulu. Tidak mengizinkan Anda menyentuh ponselnya setiap orang memang berhak memiliki privasi. Salah satu hal yang bisa menjadi privasi adalah isi di dalam ponsel. Anda mungkin harus memahami hal ini dan tidak mudah curiga jika dia tampak terikat dengan ponselnya. Namun, jika dia menjadi sangat marah, atau sangat melarang Anda untuk menyentuh ponselnya, bisa jadi ini merupakan ciri-ciri pacar selingkuh dengan seseorang melalui ponselnya. Memang boleh saja dia membatasi Anda menyentuh ponselnya, namun jika terlalu berlebihan bisa jadi mencurigakan. Tidak suka ditemani biasanya dia mengajak Anda untuk menemaninya saat berpergian. Atau dia mengajak Anda jalan-jalan menghabiskan waktu bersama saat akhir minggu. Tapi akhir-akhir ini dia lebih suka pergi sendiri, bahkan berpergian tanpa mengajak Anda. Bisa jadi ini adalah ciri-ciri wanita selingkuh yang harus Anda ketahui. Dia mungkin mencari waktu untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan selingkuhannya, di mana hal itu hanya bisa dilakukan jika berpergian tanpa Anda di sisinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.